untuk objek-objek sederhana ini menjadi sebuah gambar yang dapat kita nikmati perhatikan, saya menggunakan shape tool untuk membentuk objek yang saya buat dengan menggunakan polyline oke, saya hilangkan ya, disitu node yang tidak terpakai oke, ketika telah memilih shape tool maka agar objek tersebut dapat kita modifikasi saya perlu meng-convert outline menjadi kurva perhatikan, saya pilih convert line to curve oke, saya hilangkan node yang tidak diperlukan dengan melakukan double click ketika Anda membutuhkan node atau tambahan Anda bisa melakukan double click kembali oke, Anda perhatikan saya bentuk, saya menggunakan center point oke, saya kira cukup saya akan melakukan duplikasi dengan klik kanan geser, lepas klik kanan disitu ada menu kita pilih copy here oke, terus kita hanya perlu menduplikasi beberapa objek lalu kita perkecil sesuai dengan yang kita inginkan kita tata coba Anda tebak gambar apa yang sedang saya rancang ini kita gunakan fasilitas mirror untuk membuat sebuah duplikasi yang berlawanan mirror disitu ada dua yaitu Anda bisa memanfaatkan mirror untuk membuat duplikasi berlawanan ke arah samping dan juga mirror yang di bawah ini untuk membuat duplikasi ke arah bawah ataupun atas oke, kita lanjutkan pembentukan kita putar perkecil sedikit oke kita tambah satu oke oke kita edit sedikit disitu biar terlihat halus saya ubah atau saya modifikasi dengan shape tool oke oke saya kira cukup seperti inilah hasil pembentukan dari objek yang kita gambar pada sesi sebelumnya pada sesi selanjutnya kita akan mencoba memodifikasinya dengan berbagai warna sehingga gambar ini benar-benar dapat kita lihat gambar apakah ini sebenarnya terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati